selamat pagi siang, sore, dan malam teman-teman semuanya kembali lagi di episode yang kali ini yang berjudul Norma, Etika, dan Jaksa nah, kali ini kalian semua bakal ditemenin sama gue, Mirza dan gue, Leon di episode yang sebelumnya ini kan kita udah ngomongin tentang profesi Jaksa itu ngapain aja dan syarat-syaratnya buat jadi Jaksa itu apa aja iya nih, untuk jadi Jaksa itu kita kan gak bisa langsung daftar dan keterima aja kayak kalau ngamar kerjaan ke perusahaan ya teman-teman, memang ada syarat-syaratnya misalnya udah berumur minimal 25 tahun dan maksimal 35 tahun terus kita juga udah harus menempuh pendidikan dan pelatihan khusus kalau mau jadi Jaksa bener banget dalam episode kita yang kali ini bakal dibahas tentang aturannya yang berlaku buat Jaksa ya yakni Norma dan Etikanya mungkin semua bertanya-tanya tentang itu kan apa sih nih, apa namanya waktu jadi Jaksa itu mesti ngapain-ngapain aja, tapi mesti dalam koridor yang bagaimana segala macem gitu terutama tentang Etika iya, sebenernya Etika itu artinya apa sih ini kan orang-orang di luar tuh sering banget ya ngomongin Etika misalnya kalau ibu-ibu lagi ngomel tentang anak zaman sekarang aduh gak ada Etika banget, tapi misalnya Etika itu apa mungkin kita belum benar-benar ngerti kan ya makanya ya itu Etika itu artinya tentang tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban dan moral nah, tujuannya itu sendiri tuh sebenarnya utamanya ya itu untuk ciptakan pasangan kemanusiaan yang baik di masyarakat nah, tapi hari ini kita kan bukan cuma mau bahas Etika sehari-hari itu gimana kan ya tapi Etika dalam Kode Perilaku Jaksa jadi kan gue baca-baca nih ternyata Kode Etik itu merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis nah profesi itu kalau hari ini kita ngomonginnya khusus Jaksa ya nah, ini tuh jadi diterima suatu kelompok profesi sebagai norma yang mengarahkan anggotanya bagaimana sih cara berperilaku biar bisa menjamin mutu moral profesi yang bersangkutan dalam pandangan masyarakat nah, fungsi dari Kode Etik itu sendiri tuh ada beberapa yang pertama tuh ada kontrol moral yaitu sebagai alat pengawasan terhadap pelanggaran tindakan individu nah, sanksinya itu bisa bersifat psikologis misalnya mereka jadi merasa bersalah karena udah melanggar Kode Etik tersebut dan kelembagaan juga jadi Jaksa Agung itu bisa ngasih sanksi misalnya dilepas dari jabatannya atau dikasih sanksi-sanksi kelembagaan yang lain terus yang lain tuh ada pembentukan integritas moral ada penjagaan martabat dan jati diri tapi khususnya ya Kode Etik itu sebenarnya untuk pedoman bertindak yaitu ada kewajiban tapi ada juga batasan dalam perbuatan anggota kejaksaan ini yang membuat mutu profesi tetap terjamin di dalam pandangan masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan nah, kalau untuk Jaksa Kode Etiknya itu dimuat dalam suatu dokumen ya namanya Perja Kode Perilaku Jaksa tujuannya untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Trikrama Adi Aksa ini keren banget ya Jaksa ini punya Kode Etik yang sangat komprehensif seperti ini ya, bener banget tapi gue intervensi bentar nih jadi, misalnya barangkali teman-teman bingung tentang apa sih itu dikrama di Aksa atau apa sih apa Perilaku Jaksa kayaknya bahasanya asing banget ya nah, jadi itu sebagaimana yang dijelaskan tadi itu kan apa namanya peridor dalam perilaku harus dilakukan oleh Jaksa nah, jadi, kalau misalnya gue ngelaskan secara singkat nih ya gak gampang lah ibaratnya kita masyarakat Indonesia kan punya landasan berkerilaku atau berkehidupan gitu misalnya, ya itu Pancasila kalau misalnya Jaksa sendiri ada juga semacam kayak gitu namanya doktrin Trikrama Adi Aksa jadi Trikrama Adi Aksa sebenarnya itu kan ada tiga ya soalnya Tri Trikrama gitu eh Trikrama nah, yang pertama ada satya itu adalah kesetiaan atau ketaatan kepada negara melalui undang-undang dasar dan Pancasila ya pastinya nah, serta norma-norma yang ada dalam masyarakat gitu nah, yang kedua adalah Adi Adi itu keluhuran sebenarnya nilai-nilai kejujuran kedisiplina dan menjawab terhadap profesinya dan yang terakhir adalah bijaksana ya, sebijaksana dan berperilaku terpuji nah, untuk ada satu lagi kan tadi ya sempat disebut berperilaku jaksa nah, kalau berperilaku jaksa ini sebenarnya sama kayak apa namanya Trikrama Adi Aksa cuman kita gak bedanya seperti ini gampangnya kalau misalnya tadi itu ibarat Pancasila-nya buat apa namanya jaksa nah, kali ini undang-undang dasarnya buat jaksa ibarat maksudnya undang-undangnya itu gimana ya ya, dalam bermasyarakat kita kan mesti naatin peraturan peraturannya itu induknya semacam ya, semacam induknya gitu lah induk peraturan-peraturannya itu ada di dalam kode perilaku jaksa tapi ini bukan apa namanya dalam apa ya tingkatan-tingkatan hukum ya tapi inti sarinya ada di sini semua nah, gak sepanjang lebar sih menurut gue tapi dalam kode perilaku jaksa ini ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh jaksa nah, itu ada empat yang pertama ada kewajiban kewajiban jaksa terhadap negara yang pertama untuk ketahatan terhadap Pancasila undang-undang dasar 45 ya, yang pastinya negara lah ya dan peraturan perundang-undangan yang ada yang lain yang berkaitan dengan jaksa habis itu lupa norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat habis itu yang kedua kepada institusinya ya, pada institusinya ini penatannya terhadap ya, institusinya lah ya kejaksaan Republik Indonesia menjunjung tinggi jadi, jaksa itu tidak sumpah jabatan atau janji dalam dia bekerja nah, yang ketiga adalah ada profesinya bagaimana profesi-profesi yang lain ya, ada kewajiban terhadap profesi juga nah, ini semacam nilai-nilai yang harus dilakukan dalam mengajarkan suatu profesi gitu agar terjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi tersebut misalnya dengan adanya integritas profesionalitas kemandirian adilan dan nilai-nilai ini yang bagus ya nah, yang terakhir ada yang gak kalah pentingnya adalah masyarakat ya pastinya jaksa adalah apa namun di negara lah ya dan itu mesti banget memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat namun namun banget nih biasanya kan kalau misalnya di masyarakat ada yang model-modelannya wah suapan-suapan jaksa nih biar kasusnya menang apa gimana segala macem nah tetap gak boleh kayak gitu dan harus tetap juga tinggi supremasi hukum yang ada dan maksud masuk hak asasi manusia juga oh gitu sebenarnya jadi jaksa itu peraturan banyak juga ya gak bisa seenaknya aja karena selain kewajiban yang tadi udah disebutin karena banyak ya kewajibannya bukan cuma ke institusinya doang tapi ada ke masyarakat juga jaksa itu juga ada pedoman yang dibuat untuk menangani kasus-kasus sensitif misalnya kejahatan terada perempuan dan anak itu kan sensitif banget ya perempuan dan anak itu di pengadilan harus dibuat senyaman mungkin agar mereka tidak merasa disudutkan gitu oleh jaksa atau penuntut umumnya jadi waktu itu jaksa agung muda tidak pidana umum atau jam pidum sempat mengakui bahwa aparat menegak hukum dalam penanganan perkara perempuan itu sering juga loh tidak membuat konseksu hukum secara tepat yang mengakibatkan posisi subjeknya ya perempuan dan anak-anak tak dilihat dalam perspektif gejala sosial makanya baru-baru ini jaksa agung RI itu menerbitkan pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana nah ini bagus banget ya karena emang mereka sudah mengakui kepentingan perbedaan perilaku jaksa terhadap perkara-perkara sensitif seperti ini nah pedoman tersebut itu bukan hanya menjelaskan rumusan pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap perempuan dan anak misalnya pemerkosaan atau KDRT gitu ya tapi juga bagaimana jaksa harus berperilaku ketika memeriksa korban perempuan di pengadilan contohnya nih di bab 6 huruf A angka 8 ini tuh pedomannya melarang pemeriksaan terhadap korban dan atau saksi yang dilakukan dengan intimidasi dan menjustifikasi kesalahan cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual korban dan atau saksi dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa lalu nih di bab 6 huruf D angka 1 huruf A ia juga mengarang jaksa atau penuntut umum untuk mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender dalam melakukan permintaan keterangan dan atau pemeriksaan ada juga pasal-pasal lain yang mengatur etika jaksa ketika sedang memeriksa perempuan pelaku yaitu perempuan yang diduga melakukan tindakan pidana dan anak berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga melakukan tindakan pidana jadi jaksa itu ada pedomannya itu bukan cuma untuk orang-orang yang harus dibela tetapi orang-orang juga yang ingin mereka dakwakan jadi gitu emang jaksa itu ternyata banyak ini peraturannya setelah kita lihat-lihat lagi jadi udah cukup berkembang banget sekarang perspektifnya agak diubah sekarang ke sana jadi ya bagus lah untuk semua orang bisa terjaga dengan baik ibarat kata dalam pengadilan terlindung mungkin dari kita ini itu aja yang bisa kita sampaikan nah semoga sesi yang kali ini bermanfaat buat teman-teman nah tapi gak berakhir sampai sini aja habis ini juga bakal ada episode yang selanjutnya yakni yang judulnya adalah jaksa tangguh akhirnya terjatuh nah ini bakal ngebahas tentang pelanggaran pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa mungkin ya yang ada di masyarakat jadi ya kita juga mesti ngeliat kasus realnya gitu jangan-jangan sampai kayak gitulah ya oke sekian dari kami dan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih tada tada terima kasih selamat menikmati